Intro Saat ini tim telusur berada di kawasan Cijeruk, Jawa Barat, desa yang terkenal dengan sebutan Kampung Sukoi. Adalah saksi bisu kelamnya kejadian Sukoi yang mengakibatkan 45 orang korban meninggal akibat tragedi jatuhnya pesawat. Dan saat ini tim telusur berkesempatan untuk bertemu dengan seorang narasumber yang berprofesi sebagai tim SAR. Siapa sangka dibalik susahnya evakuasi, ternyata tersimpan tritamistis di dalamnya. Dan sekarang, kita dengarkan keselengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kang Arya nih? Alhamdulillah sehat. Kang, boleh perkenalkan dirinya lagi nih Kang. Kali nih ada orang yang lupa sama Akang nih Kang. Iya, nama gue Arya Sena. Ya nickname sih ya. Nickname aja ya, gak usah nama asli. Nama panggung ya Kang ya? Nama panggung. Ini Kang-Akang udah banyak banget nih pengalaman-pengalamannya di Youtube-Youtube lain ya Kang ya. Alhamdulillah. Orangnya taunya Kang Arya ini seorang pencinta alam nih Kang. Pendaki gunung. Dan juga gabung di salah satu organisasi kemanusiaan nih Kang. Iya. Nama organisasi ini apa Kang? Jakarta Rescue. Jakarta Rescue. Kang, boleh ceritain gak Kang? Sedikit awalnya gimana Kang bisa masuk organisasi ini Kang? Awalnya ya karena memang kita tuh mudah tergerak lah hatinya ya kalau ada apa-apa. Tetapi kalau kita tanpa badan yang memayungi, menaungi pergerakan kita di lapangan, kita sering terkendala oleh mobilisasi, biaya, juga koordinasi. Karena menyadari lah, sebelumnya kan gue independen ya sendiri aja. Karena menyadari bahwa memang kita harus memiliki payung, akhirnya gue bergabung ke Jakarta Rescue. Tahun berapa Kang awalnya kan? Secara resmi gue bergabung 2012. Ya sejak 2012 itu awalnya banjir ya. Banjir di daerah, di daerah Cina itu. Dimana gue bergerak sendiri terus berjumpa lah dengan salah seorang sepuh ya. Yaitu Pak Haji Rosso. Dedikasi beliau ini bisa dikatakan akhirnya membuat gue terpicu lah ya untuk bergabung. Dan beliau juga memberikan jalan, kemudahan. Akhirnya gue ikut di Kelasar tuh. Di Kelasar, di Situ Bobakang. Untuk Sar Air. Kalau Sar Darat kan udah punya basicly, jadi hanya pematangan aja pada waktu itu. Selesai itu langsung dapet kartu anggota, terus mulailah aktif terlibat operasi Sar. Mulai dari pencarian korban hilang di Sungai Cisadana, terus Sukhoi. Kang Araya kan udah banyak nih pengalamannya membantu-membantu kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang ada di Indonesia nih. Bahkan juga Kang Araya tuh pernah ke Aceh ya, terjadi tsunami Aceh ya Kang ya. Dari semua kejadian yang paling sampai sekarang masih teringat nih sama Kang Araya tuh di daerah mana nih? Ya di Aceh. Di Aceh kan? Di Aceh, soalnya kan dari jumlah korbannya itu luar biasa ya. Juga dampak kehancuran yang ditimbulkan oleh bencana alamnya juga luar biasa. Itu paling besar lah, paling dasyat. Kang, sekarang ini kan kita sudah ada di kampung Sukhoi. Ya, Kang Araya juga yang saya tahu nih ikut terjun mengevakuasi jenajah nih Kang ya. Boleh nggak dikitkan sedikit pengalaman Akang waktu di Sukhoi ini Kang? Ya, kondisinya ketika kita mengevakuasi para korban itu kan berbeda ya. Ketika di Aceh kan kita di perkotaan. Dengan kondisi kehancuran yang luar biasa. Tapi saat Sukhoi ini kan kita adanya di tebing. Ya, dengan kemiringan 90 derajat. Dan kedalamannya hampir 400 meter dari puncak. Sikit gue selama di atas itu yang paling berkesan ya di saat kita tuh dapet kiriman makanan dari likopter. Itu yang paling berkesan. Kalau untuk kejadian mistisnya, mimpi didatangi oleh dua atau tiga orang. Entah mereka itu korban, entah mereka itu jin, entah mereka itu korin. Nggak tahulah. Dan kita tuh delapan hari, delapan malam ada di puncak gunung salak. Tapi kalau gue sih enggak ya, karena gue turun naik. Kalau untuk situasi ini kan, pada saat kejadian tragedi ini kan. Itu kondisinya seperti apa kan? Di bawah atau di atas kan? Di bawah sini rame ya. Ada awak media, anggota TNI Polri, tim SAR, dokpo, segala macem. Di puncak itu ada ratusan relawan. Dari Basarnas, dari unsur TNI Polri, juga unsur-unsur SAR dan relawan. Nah untuk di lokasi kejadian itu mungkin puluhan orang aja ya. Atau ratusan orang lah. Yang jelas situasinya creepy. Karena apa? Bukan creepy hantu ya. Di sini pemandangannya itu mengerikan gitu kan. Serpian-serpian pesawat, juga serpian tubuh para korban. Ini yang spesifik di bawah itu kita, ya mohon maaf ya, dalaman tubuh manusia, potongan-potongan tubuh yang bisa kita temukan. Itu kan ada yang berupa potongan kaki, tangan, bagian dalam gitu kan. Itulah creepy-nya sebenarnya di situ, bukan creepy-nya di hal-hal yang berbohong mistis. Kalau untuk mistis ya Gunung Salak udah terkenal lah ya. Pada saat kejadian evakuasi jenajah nih, tempat untuk menaruh jenajah sementara nih, itu lokasinya dimana? Kalau untuk di puncak Salak, persis di dekat Pelawang sekarang. Sebelah kanan sedikit lah ya. Itulah jenazah dikumpulkan dari tebing. Tempat Suko itu menabrak tebing. Jadi kepingan-kepingan tubuh korban itu kita kumpulkan di puncak Gunung Salak. Baru nanti diangkut menggunakan helikopter. Dan diturunkan di lapangan bawah tadi. Di helipad tadi. Nah disitulah nanti baru dimasukkan ke ambulans untuk dibawa ke rumah sakit Bogor. Nggak kebayang, sulitnya Medan di lokasi nih Kang ya. Wah, Medan itu miring banget bro. Jadi kita ada di tebing. Tebing dengan kemiringan variasi ya. Ada yang 90, ada yang 80, ada yang 60 gitu kan. Intinya tempat lokasi atau TKP kejadian itu memang berbahaya buat kita juga. Jadi orang-orang yang turun ke bawah itu memang rata-rata memiliki skill untuk bermain di tebing lah ya. Untuk rock climbing ataupun rappling. Jadi kalau tidak ada keterampilan khusus berbahaya juga pada saat itu. Boleh nggak nih? Akan kita tunjukkan sedikit kejadian mistis yang akan pernah alamiin pada saat akan evakuasi atau setelah evakuasi supaya ini berakhir nih Kang. Kejadian mistis ini memang sesuatu yang tidak bisa diduga-duga ya. Jadi pada saat itu hanya sekali ya. Itu pun posisi gue antara tidur dan enggak. Bahkan bisa dikatakan mimpi kali ya. Di saat gue sedang memandangi tumpukan jenazah, mungkin gue tertidur gitu ya. Nah di itulah, di saat gue kayaknya tertidur itu, gue melihat ada tiga orang. Jadi kalau nggak salah itu dua wanita, satu pria. Kang, boleh nggak nih? Akan kita tunjukkan sedikit kejadian yang pernah akan ngalami nih. Pas pulang jenazah. Dimana setelah gue sholat maghrib, gue didatangi oleh tiga orang korban. Oke, Kang Ria, boleh diceritain secara lengkap nih. Kejadian waktu akan evakuasi korban kecelakaan pesawat Sukhoi. Ya, waktu itu tanggal 9 Mei ya, 2012. BBM gue bunyi tuh, nyala. Terus ada pemberitahuan lah. Bahwa seluruh instruktur harus segera hadir di kantor. Gue ikutin aja instruksi dari ketua umum kita. Ngapain-ngapain. Setelah perbakalan udah siap, macem-macem udah siap, malam itu kita dua mobil bergerak. Karena waktu itu belum diketahui ya, letak titik pastinya. Dimana pesawat ini jatuh. Masih berasumsi. Ketika itu kita berasumsi, pesawat itu sudah melewati Gunung Salak. Jadi target kita ke Gunung Wayang dulu. Ketika sampai Gunung Wayang, kita masih terus pantau radio, ternyata kita dapet instruksi tuh untuk ke Cidahu. Jadi saat itu di jalan tuh udah penuh ya sama truk-truk militer dan polisi juga Basarnas. Perjalanan ke Cidahu ini cukup lama ya, karena padat merayap. Sampai ke Gunung Wayang itu kan sekitar jam 3 kita. Terus bergerak lagi ke arah Cidahu tuh sampai Cidahu sekitar jam setahal 5. Nah, disitu langsung lah tuh gue turun. Karena kan gue tim mencari. Setelah siap-siap mau jalan, ternyata radio perintahnya beda lagi. Kita harus ke Cijeruk. Iya lho, balik lagi ke Cijeruk. Nah, ketika sampai di Cijeruk di lokasi kita tadi, ternyata titik jatuh pesawat sudah terkunci. Ya, sudah ditemukan. Setelah kita di briefing, bergerak lah tuh organ-organ yang ada pada saat itu. Dari TNI, Bori, Basarnas, dan unsur-unsur SAR lainnya. Istirahat satu malam, gue laporan sama istilahnya sama posko komando gue. Gue besok akan melanjutkan pendakian lewat Cimlati. Malam itu istirahat, besok pagi, setelah mengandungi surat tugas, gue bergerak ke Cimlati. Di Cimlati itu gue naik sore. Selepas maghrib. Gue bertiga sama rekan ataupun relawan dari Sukabumi. Saat itu mereka gue jadikan anggota Jakarta Rescue. Ya, maksudnya kalau ada yang nanya, ini dari unsur mana SARnya? Jakarta Rescue. Jadi mereka bisa masuk. Pas maghrib itu kita sampai ke inilah, ke vila ya. Vila yang ada di Cimlati itu di perkebunan. Kita isi lagi daftar di situ. Sekitar jam 10 malam kita bergerak naik. Itu sampai bertanggungan jalan, gue capek, Jom. Nggak kuat lagi gue naik. Ya, soalnya kan baru kemarin gue turun. Jadi hari itu malam gue istirahat. Besok pagi lanjutkan perjalanan bersama Dende dari Kedung Halang, Brimob. Wah rame dah tuh ya. Singkat kata sampai puncak kita di tanggal 11. Tanggal 11 itu karena memang baru sampai puncak, gue cuma mengevaluasi keadaan aja sambil laporan ke bawah. Besoknya lah baru gue turun ke tebing di mana terdapat puing-puing pesawat juga kepingan ataupun serpihan tubuh para korban. Kita nggak lihat kepingan besar akibat hantaman pesawat Sukhoi dengan Gunung Salak. Itu nggak ada kepingan besar. Semua serpihan-serpihan kecil. Bayangin pesawat segitu gedenya tinggal serpihan-serpihan kecil. Kebayang nggak gimana para korban pada saat itu? Dan ternyata, ini mohon maaf untuk keluarga korban tidak bermaksud mengungkit. Mohon maaf sekali lagi. Kondisinya pun sangat memprihatinkan. Ini horrible banget. Di mana kita harus memunguti, mengumpulkan kepingan-kepingan tubuh dari para korban satu persatu. Dan kita nggak tahu yang mana aja. Ini punyanya siapa, punyanya siapa kita nggak tahu. Pokoknya kita mohon maaf, dapat potongan tangan kita ambil. Dapat isi perut manusia kita ambil. Potongan kaki, potongan badan. Selama gue bertugas, potongan badan terbesar dari korban itu hanya sebatas pinggang sampai ke leher. Itu tanpa lengan, tanpa kaki. Hanya badan. Adalah selama 8 hari gue di puncak Gunung Salak. Itu gue cuma 4 kali, Jon. Turun naik dari lokasi atau dari TKP ke puncak Salak. Itu cuma 4 kali. Dan kengerian yang gue alamin itu betul-betul jauh daripada gue ketemu hantu. Itu bener-bener horrible banget. Lo bisa bayangin ya. Serpihan-serpihan tubuh yang berserakan di mana-mana. Ada yang nyangkut di pohonan. Ada yang, ya mentala kemana-mana, Jon. Itulah horrible banget. Itu lumayan lah gue. 4 kali naik turun itu pemandangan yang sangat menyeramkan itu aja. Nah, sempat lah ada kejadian sedikit mistis. Sedikit ya, bukan mistis. Dimana, kalau nggak salah itu hari keempat atau hari kelima. Saat itu gue begadang tuh. Sampai sekitar jam 1 malam lah. Dan agak kesepit tuh suasana puncak. Bifak gue itu kan biasanya sama temen-temen dari sini nih. Dari Dan Bravo ya. Malam itu mereka sore-sore udah pada tidur semua gitu. Memang siangnya kan kita capek. Nah, gue agak susah tidur. Karena kan kita di bifak ya. Itu posisi gue dengan tumpukan serpihan tubuh korban itu cuma sekitar 4 meteran lah. Deket banget. Entah kenapa, malam itu sekitar jam setengah tiga. Sebelum gue tidur. Itu gue mandang kesitu terus, Jon. Memang sih seperti kayak ada apa ya. Asep-asep atau apalah. Tapi bukan mata kasar gue yang lihat. Nah, nggak lama itu. Kayaknya sih gue udah tertidur, Jon. Kayaknya gue tertidur. Cuma dalam tidur gue itu, posisi gue tuh kayak ngimpi. Itu menghadap percis ketika gue lagi melek. Menghadapi tumpukan serpihan-serpihan tubuh korban. Nah, di saat gue lagi kayak gitu, gue perhatikan ada tiga orang tuh nyamperin gue tuh, Jon. Dua wanita, pakaiannya rapi ya. Pake sepan, pake-pakaian kantor. Terus yang satu, dia agak tinggi. Ya, rapi juga pake dasi. Itu nyamperin gue. Terus mengucapkan hal yang waktu itu gue nggak begitu inget lah. Cuma intinya kayaknya mereka mengucapkan terima kasih. Kejadian itu nggak terlalu lama tuh. Pas gue melek, gue kaget. Ternyata posisi gue tidur sambil duduk gitu lah. Bisa dikatakan. Dan menghadap ke arah tumpukan serpihan tubuh korban tadi. Setelah gue baca doa, gue ngantuk tuh Jon, tidur. Bangun pagi, udah nggak mimpi lagi. Nah, gue disitu sampai sekitar tiga hari lagi ya. Kita menghadapi situasi dan kondisi pegunungan juga turun naik mengumpulkan kepingan-kepingan tubuh korban. Selama di atas itu udah nggak ada kejadian aneh-aneh lagi, Jon. Semuanya fine aja. Sampailah delapan hari, turun lah gue. Karena udah letih, Jon. Kak, setelah Akang balik ke rumah nih, masih ada nggak sih kejadian-kejadian yang mungkin... Sampai sekarang masih Akang inget nih? Setelah kejadian atau pasca kejadian. Pasca operasi ya. Operasi seharusnya gue digunung salah, kan gue pulang ke Jakarta. Itu kalau nggak salah jadi dua hari atau tiga hari lah ya. Gue menganggap, yaudahlah. Udah nggak ada apa-apa gitu, Jon. Karena selama gue di atas pun gue nggak mengalami kejadian mistis yang gimana gitu ya. Hanya sebatas kayak mimpi itu tadi ya. Jadi ketika gue di rumah ya gue santai-santai aja tuh. Udah nggak kepikiran lagi lah. Karena memang kita nggak mau mikirin, nggak mau ngomongin gitu ya. Udah lah. Memang kita mau ngomong gitu. Kalau nggak salah itu hari ketiga gue habis sholat maghrib, Jon. Sholat maghrib. Sempet sih emang hawanya agak aneh tuh kamar gue. Seperti ada bau-bau yang... Apa ya? Bukan bau yang nggak enak, nggak? Bau-bau kayak parfum ya. Parfum-parfum yang mewah hal ya. Setelah gue sholat tuh kok ada bau-bau kayak gini ya. Pas gue lagi celingat-celinguk. Ini bau datang dari mana. Tiba-tiba pintu kamar gue ada yang buka, Jon. Kebuka gitu pintu kamar gue. Terus ketutup lagi. Nah intinya agak kenceng. Plus angin. Nah itu bau harumnya luar biasa tuh, Jon. Feeling gue nggak enak deh. Feeling gue langsung... Hati kecil gue langsung mengatakan... Ini kayaknya dari gunung salah. Karena waktu itu gue nggak bisa ngeliat pake mata telanjang. Gue coba untuk merem. Mulai dari selawat, ayat suci, dan beberapa hal lain. Baru tuh, Jon. Pas gue lagi merem keliatan. Itu sosok yang sama. Dua orang wanita. Gimana sih nyeritainya? Pokoknya pake rok. Roknya hitam. Atasannya gue agak lupa lah. Pokoknya pakean rapih. Sepatu. Sepatu hak high heel atau apalah. Pokoknya sepatu hak gitu ya, cewek. Dan laki-lakinya jazz telannya rapih. Itu semuanya penampilannya bagus, Jon. Nggak ada penampilan yang menyeramkan. Nggak ada. Di sini sempet mereka tuh semacam mengucapkan sesuatu ya. Tetapi lagi-lagi harus gue katakan tidak. Gimana-gimana gitu enggak. Tapi gue nggak paham tuh bahasanya apa gitu. Gue belum sempet nangkep. Adalah mungkin sekitar 15 menit. Ketika gue buka mata gue. Terus gue merem lagi. Mereka udah nggak ada tuh. Dan bau wangi. Juga hawa yang bikin merinding. Itu juga hilang, Jon. Sempetlah gue merenung. Lebih kejadian itu kan. Apa yang mau disampainya gitu ya. Apa ya? Ada apa gitu kan. Tapi karena memang waktu itu gue orang yang nggak banyak pikiran. Bodo amat lah. Santai. Gue lanjutkan lah aktivitas gue, Jon. Masuk Badal Isha. Gue belum. Waktu itu belum langsung sholat Isha. Gue sholat Isha-nya sekitar jam 12 malam. Baru tuh setelah gue aktivitas. Sholat lah gue sholat Isha ya. Sekitar jam 12 malam. Nah ketika gue sholat sama Jon. Hawanya tiba-tiba. Seperti kayak maghrib tadi. Tiba-tiba hawanya tuh nggak enak. Terus bau wangi yang sama. Nah ini gue merinding baru Jon. Merinding kepala gue kayak bagul banget. Wah. Nggak enak cuman gue coba fokuskan untuk tetap sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu gue nengok ke depan. Ini kelihatan pake mata kasar Jon. Jadi pada saat itu kelihatannya mereka ya seperti asap lah Jon. Yang bayangan gitu ya. Bukan sesuatu yang padat. Nggak. Itu di depan gue senyum Jon. Senyum. Senyumnya tuh yang perempuannya manis gitu kan. Dalam arti yang ramah. Yang laki-laki senyumnya berubah bawah. Seperti sekian detik lah. Yang mungkin sekitar 10 detik. Hilang tuh. Ketika mereka hilang. Bawangnya juga hilang Jon. Terus hawa-hawa yang bikin berini juga hilang. Gue agak kaget nih. Yang tengah malam ini gue agak kaget. Begitu gue kayak orang sadar. Gue keluar tuh. Gue coba cium-cium bawangnya nggak ada sama sekali kan. Ah udahlah. Pikiran gue udah kali ini udah nggak ada lagi gitu kan. Gue coba tidur Jon. Sampai mungkin sekitar jam 4 Jon gue bangun. Kurang lebih jam 4 ya. Gue bangun. Gue duduk. Waktu itu gue awas. Kalau nggak salah gue pengen bikin teh manis atau apa gitu. Di saat gue mulai masak air. Hawanya kayak gitu lagi Jon. Bau wanginya sama. Gue celingat. Merinding kan. Sementara suara orang ngaji udah mulai kedengeran dari masjid. Dalam hati gue udah mau pagi masih ada aja nih. Jadi saat itu karena memang kondisinya udah nggak enak. Gue coba wudu deh. Gue wudu dulu deh. Gue coba wudu. Terus gue sila tuh. Mereka ini bertiga. Pakaiannya sama. Wanginya sama. Senyumnya sama. Ya. Sikapnya sama. Barulah gue bisa paham nih. Apa yang dimaksudkan sama mereka. Ternyata mereka mengucapkan terima kasih lagi Jon. Dan barulah jelas itu. Intinya. Gue tuh. Kemungkinan besar. Sebagian besar. Bisa dikatakan mungkin sampai 90% tubuh mereka bisa terkumpulkan oleh gue. Secara tidak sengaja. Yang memang gue tidak mengerti. Kan nggak tahu Jon. Ini tubuhnya siapa? Ini mohon maaf. Ini isi perutnya siapa? Ini tangannya siapa? Ini potongan kaginya. Kan kita nggak tahu. Yang penting kita dapat taruh di kantong jenazah. Bawa ke atas. 2012 itu gue sempat dua kali naik Gunung Salak. Tapi ya nggak ada kejadian apa-apa. 2013 juga gue berapa kali naik Gunung Salak juga nggak ada apa-apa. Nah di tahun 2014. Awal. Jadi ketika itu pas gue sampai Gunung Salak. Pas sampai puncak. Kan kita nge-base. Ya. Kalau gue gimana ya. Walaupun disitu gue pernah. Melakukan sesuatu yang kata orang menyeramkan. Kan cerita-cerita soal Suko ini kan. Wow. Menggelegar ya. Setelah. Kejadian itu ya. Tahun-tahun berikutnya. Tapi kita ini pendaki Gunung. Nggak ada urusan sama gitu-gituannya. Dan juga nggak kepikiran lah. Mau nyari hal-hal yang mistis gitu. Pokoknya pada saat itu gue nggak mikirin lah ya. Bahwa disini. Pernah ada kejadian maut. Yang merengut banyak korban. Yang tentunya. Akan menimbulkan banyak cerita. Setelah datang sore. Di saat kita lagi bakar-bakaran. Di puncak Salak itu. Itu masih. Santai lah Jon. Gue sempat merinding-merinding. Tapi ya. Biasa namanya di gunung. Merinding itu hal yang wajar. Ya. Situasi ini. Sampai sekitar jam sepuluhan. Ketika api unggun udah mulai mengecil. Yang lain udah pada tidur. Sudah dipivak. Sedangkan gue masih di luar. Karena emang gue lebih suka tidur di depan api Jon. Dibanding gue masuk ke tenda. Ketika gue lagi sendirian itu. Menghadapi api unggun. Tiba-tiba dari arah. Bawah. Tempat kita dulu mengevakuasi para korban. Kan ada jalur khususnya tuh. Nah gue kan pas banget nge-base disitu. Ngulut tenda gue kan ngadep ke tempat. Turun kita dulu kan. Rappling. Itu dari situ tiba-tiba ada satu orang. Dan sosok itu inget gue. Sosok yang sama. Laki-laki yang sama. Yang datang ke tempat gue. Sama ketika gue lagi operasi Sukhoi. Pakainya pun sama. Itu pun dia datang Jon. Dengan senyum yang ramah. Dia duduk di depan gue. Itu agak lama. Sekitar 15 menit. Dan pada saat itu. Di saat kejadian itu. Yang gue ikut gue tuh kayak orang gak bisa ngapa-ngapain. Kayak orang hipnotis. Ngerti gak sih lo? Gue gak tau itu berapa lama. Ketika dia ngucapin salam sama gue. Intinya bahasanya. Sudah ya mas. Saya balik dulu gitu kan. Baru gue kaget. Astagfirullahaladzim. Itu keliatan tuh bayangannya turun ke bawah. Gue kejar. Gue liat. Wah. Alhamdulillah. Gue masih dikenal. Gue bilang kayak gitu kan. Terus gue kirimin lah. Doa untuk seluruh korban. Bukan cuma satu. Random gue kirimin. Setelah gue kirimkan. Saat itu rasanya puncak rame ya. Rame banget. Tapi gue gak tau apa. Hanya batin gue mengatakan ini puncak rame. Rame banget orang ngobrol. Atau ada energi-energi lain. Karena merasanya gak nyaman. Akhirnya gue masuk tuh ke dalam bifak. Terus. Setelah sekian lama. Gue mencoba untuk tidur. Gue tertidur tuh John. Dan Alhamdulillah. Gak ngimpi gak apa. Sampai besok pagi. Gak ada apa-apa lagi. Oke. Kokil sih lagi-lagi. Yang mendatangnya Kang ini orang yang sama. Betul. Masih inget ya dia Kangnya. Kemungkinan besar ya itu. Dua tahun loh. Dua tahun. Orang biasakah atau lebih ke pramugara atau pilot atau apa nih. Kayaknya sih bukan staff ya. Kayaknya sih mereka orang-orang penting lah dalam bisnis gitu. Pakainya soalnya bagus-bagus gitu kan. Yang cowok juga kan jazz, dasi, celana bahan. Untuk wajahnya gue gak begitu hafal John. Karena memang sulit sekali menghafalkan wajah-wajah seperti itu tuh sulit gitu. Hanya gue inget gagah aja orangnya. Gagah tinggi dia putih. Cuman bentuk-bentuk gambaran wajahnya gue lupa. Hidungnya manjung gitu lah. Yang cewek juga gitu. Agak lebih tinggi dari cewek-cewek biasa lah gitu ya. Rapih. Mungkin kalau dibilang orang kantoran atau apa ya. Intinya wajah mereka, aura mereka tuh tidak membuat gue takut lah. Satu lagi nih kayaknya yang gue tanya nih. Ingat gak waktu pada saat Akang naik ke Gunung Salak ini di puncak tuh ada berapa pendaki? Cuman berempat-empat doang. Gunung Salak kan sepi. Iya, iya. Jadi pada saat itu hanya remongan kita. Hanya empat orang ada di puncak Gunung Salak. Ini aneh lagi nih Kang. Jadi setelah Akang ngirim doa ya Kang buat seluruh korban ya Kang. Itu stimbul rasa ramai di puncak. Iya itu perasaan gue ramai John. Iya kayak suara perempuan, suara laki-laki. Mereka posisinya ngobrol gitu. Ini gue merinding nih ngomong nih. Gue inget. Gue hanya ngerasa kayak bayangan-bayangan aja gitu. Gambaran secara ilusioner gitu ya. Bahwa di sini ya. Wah ini cewek-cewek. Sini cowok-cowok. Wah ini lagi rame lah mereka. Cuman seperti itu aja John. Oke. Ini kalau biterak soal suku memang udah. Apa ya Kang ya. Udah pasti ke arah. Mestis. Serem ya Kang ya. Karena kan memang korbannya nih. Banyak banget nih Kang. Hampir lima puluhan yang tinggal ya Kang. Kalau misalnya gue ada di sana mungkin. Udah gak terbayang lah Kang. Masih ada gak nih Kang. Cerita-cerita yang akan alamin atau temen akan alamin pada saat di sana. Ada sih. Ini sekitar tahun 2019. Waktu itu gue naik dua orang John ya. Singkat kata ketika gue di jalur itu gue kehilangan air mineral sama salah satu merk minuman yang ada rasanya lah ya. Boleh sebut merk gak? Boleh gak. Waktu itu gue kehilangan aqua sama pokaris wet. Jadi ketika kita sampai puncak. Kita cari-cari itu. Sore itu. Pokaris wet sama aqua itu gak ada. Gak ada itu. Kita cari ubah-ubah di tas kita. Kan waktu itu gue ngebase-nya pas banget di pinggiran makam Eang Salak. Eang Salak waktu itu masih ada sengnya. Pondokan sengnya. Karena waktu itu gue gak bawa tenda jadi gue putuskan untuk tidur di area makam Eang Salak. Malam itu kita istirahat. Di saat gue tidur itu gak ada apa-apa sih. Gue cuma ngerasa ngedenger suara orang ngobrol. Nah pagi-paginya itu baru nih temen gue cerita. Bahwa pas gue tidur nyenyak sambil ngorok. Itu di pinggiran Pondok Seng. Dia melihat satu sosok laki-laki yang disebutkan ciri-cirinya. Sama percis dengan gue temuin di tahun 2014 pas gue operasi sar. Dan ketika gue ada di Puncak Salak. Ciri-ciri sama laki-laki tinggi, putih, ya ganteng lah gitu ya gagah. Itu dia duduk menghalangi angin yang masuk ke Pondokan Seng. Setelah dia cerita kita coba cari air mineral kita kan. Ternyata air mineral itu ada sudah. Diletakkan di pinggir Pondok Seng. Itu waktu sore, John. Kita cari gak ketemu. Tapi pagi itu ada di pinggiran Pondok Seng ditaruh. Logika dari mana orang sore-sore terang kita cari gak ketemu. Dan ini ada di tempat yang jelas-jelas terlihat tidak tersembunyi. Itu yang gue kaget banget ketika 2019. Wah kok ada disini sampe ngantrin. Nah waktu itu kita berasumsi bahwa laki-laki itulah. Dengan ciri-ciri yang diceritakan oleh temen gue itu. Dan ciri-cirinya itu sama dengan laki-laki yang gue temukan di 2014 dan seterusnya-seterusnya itu kan. Kang Ria terima kasih banyak ya sekali lagi udah mau menceritakan kejadian-kejadian yang pernah kak ngalami di tahun 2012 ya Kang ya. Yaitu evakuasi korban pesawat Sukhoi. Sebelum closing nih Kang ada pesen-pesen gak disini kan khususnya buat apa ya para pendaki lah ya. Karena banyak banget nih zaman sekarang para pendaki yang apa ya asal-asalan gitu Kang. Yang gak ngutamain safety tapi dia pengen naik cuma sekedar buat foto selfie Kang. Apa nih Kang? Satu Gak ada sejarahnya pendaki takut setan. Lu mau denger cerita apapun di gunung soal setan. Gak ada sejarahnya pendaki takut setan. Kedua Kita pendaki ini adalah mata rantai hidup yang harus saling menjaga dan melindungi satu sama lainnya. Tidak boleh terpisah-pisah oleh apa? Oleh ego. Kesombongan kita merasa jago ngerasa bisa. Itulah yang akhirnya membuat kita lengah tidak mau belajar. Tidak mau menerima pelajaran. Dan lengah. Ya itu. Dan buat rekan-rekan yang memang senang melakukan pendakian. Cobalah bekali diri Anda dengan ilmu-ilmu dasar. Kan sekarang gampang di mbah Google. Tinggal baca lah. Paling tidak tau lah dasarannya. Montenering itu apa. Misalnya jalan. Jalur. Jalur itu harus ada di mana? Dan jalurnya seperti apa yang harus kita hindarin? Kalau kita nanti tau punggungan. Oh punggungan adalah tempat orang berjalan. Lembah bukan tempat manusia. Itu tempatnya air juga hewan-hewan buas. Berarti kalau kita ada di lembah. Kita harus kembali ke punggungan. Dan yang paling mengerikan itu ego. Hanya untuk selfie. Akhirnya banyak lah kasus pendaki ditinggal. Cuma demi puncak. Ya itu. Karena apa? Jiwa. Solidaritasnya nggak ada. Bagaimana kita naik selamat, turun selamat. Tapi bukan individu per individu. Keseluruhan individu yang ada dalam tim kita. Kalau bisa seluruh orang yang naik ke gunung. Ya itu bagian dari tim kita. Saudara kita. Bukan tim ya saudara kita. Berarti untuk para pemula kalau mendaki minimal sama orang yang sudah berpengalaman lah Kang ya. Ya betul. Dan paling tidak menimba ilmu dululah. Menimba ilmu dari mana aja. Banyak sumber-sumbernya lah. Banyak sumber-sumbernya. Oke terima kasih buat Kang Arya yang udah mau menceritakan nih Kang semua pengalamannya. Buat Kang Arya semoga nanti kedepannya sehat selalu ya Kang ya. Amin. Allah Allah. Terus ya dilancarkan segala urusannya. Amin. Allah Allah. Terus ditunggu lagi nih Kang karya-karya terbarunya nih Kang. Mudah-mudahan segera selesai. Karena aku udah pengen baca buku yang kedua nih Kang. Siap. Kang terima kasih banyak lagi Kang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kang. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa nih untuk like video ini. Buat kalian juga yang mau rekomendasi profesi apa aja yang mau kita angkat disini. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya. Terusur atau langsung ke Instagram pribadi gue. Dan jangan lupa untuk nonton video-video terbaik dari Terusur yang lainnya nih. Dan akhir kata gue Jon Arya. Amin. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax